Kita lanjutkan informasi, terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah TBK tahun 2015-2022. Harvey Mois hari ini menjalani sidang perdana. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penutup umum. Pemirsa sidang berlangsung di pengadilan tindak perdana korupsi pukul 10 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Suami dari artis Sandra Dewi ini diketahui merupakan satu dari 22 orang yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi Timah. Sementara itu lima orang majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Hakim Eko Erianto sebagai ketua majelis hakim, Suparman Nyompa, Er Yusman, Jani Basir, dan Mulyono sebagai anggota. Sebelumnya berkas perkara Harvey Mois telah dilimpahkan oleh JPU ke pengadilan pada 5 Agustus 2024. Sementara berkas perkara terhadap lima terdakwa lainnya akan menyusul. Ada pun pemirsa nama Harvey Mois telah disebut oleh jasa penutup umum saat membacakan surat dakwaan terhadap 3 terdakwa pada 31 Juli 2024. Harvey yang merupakan perpanjangan tangan dari PT.RBT disebut terlibat dalam kongkali kong dengan pihak PT.Timah untuk pengelolaan Timah. Tak hanya itu, Harvey Mois juga disebut mengakomodasi pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT.Timah hingga terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk keuntungan pribadi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!